Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. Salah satu kekayaan itu adalah hutan dan biodiversiti. Sejak dulu, masyarakat Indonesia telah menyadari keberadaan hutan sebagai penyanggah kehidupan. Ini dapat dilihat melalui kearifan lokal untuk menjaga hutan yang diajarkan turun-temurun kepada setiap generasi. Kerusakan hutan berarti ancaman bagi kehidupan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk pelestarian hutan melalui komitmen nasional 5 tahun yang menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi seluas 3 juta hektare di lebih 100 daerah aliran sungai yang tersebar di 400 kabupaten pada 32 provinsi. Salah satu program yang mendukung rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi serta biodiversiti ini adalah proyek Strengthening Community Based Forest and Watershed Management atau SCBF-WM yang dilakukan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan didukung dana hibah dari Global Environment Facility atau GEF melalui program pembangunan PBB, UNDP, di 6 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Nah dana ini akan diimplementasikan di 6 das kritis di Indonesia termasuk di Sumatera Utara yaitu di Subdas Gop-Gopan Nah latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya penguatan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Subdas Gop-Gopan yang mana luas Subdas Gop-Gopan itu sekitar 7.858,474 hektare itu tersebar dari 4 kecamatan yaitu Lumban Julu, Porsea, Uluan, dan Bonatualunasi Subdas Gop-Gopan di Gopaten Toba Samosir sebagai bagian dari Das Asahan Toba terletak pada 2 derajat 3 menit 2,40 detik lintang utara dan 98 derajat 56 menit 40 detik bujur timur yang meliputi 18 desa dan dihuni sekitar 169 ribu jiwa Berdasarkan analisis citra satelit Subdas Gop-Gopan termasuk prioritas pertama dalam pelestarian karena tingkat kekritisan lahan dan degradasi hutan yang begitu besar Program SCBF WM dilaksanakan selama 4 tahun terhitung sejak Juni 2010 hingga Juni 2014 Tahun pertama adalah pengenalan bentuk dan karakteristik Subdas Gop-Gopan kepada kelompok tani atau CBO Community Based Organization Tahun kedua adalah pendampingan kepada CBO dalam bercocok tanam dan menangani lahan kritis sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan degradasi lahan yang semakin parah Tahun ketiga adalah pembuatan regulasi yang mensinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Kabupaten Toba Samosir dengan CBO untuk memperkuat posisi CBO selaku pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait Subdas Gop-Gopan Kalau Dinas Kehutanan sendiri merasa sangat beruntung yang bermutra dengan pihak SCBFWM karena bagaimanapun kegiatan yang dilakukan SCBFWM itu sudah membantu tugas-tugas dari Dinas Kehutanan karena tugas Dinas Kehutanan terbasu sebagai pelaksana dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Setelah merasakan adanya SCBFWM ini yang dulunya tidak tahu menanam ingul dulunya tahu hanya di sawah saja kan sama masyarakat sudah ada SCBFWM ini jadi tahu menanam ingul sama peti, coklat, sama aren gitu Sudah kami tanam kemarin itu 500 batang aren tahu-taunya itu ada entah hama tikus lah yang makan habis semua jadi sudah ada kami tanam 200 batang Program SCBFWM Subdas Gop-Gopan membina dan memberdayakan 15 kelompok tani dalam pengembangan hutan rakyat dan agroforestry untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan kelompok-kelompok tani ini tersebar di sembilan desa Hatinggian, Jangga Dolo, Jangga Toruan, Sibaruang, Lumban Lobu Toruan, Sinar Sabungan, Sihiong, Amborgang, dan Sampuara Mereka didampingi tiga orang fasilitator lapangan di mana masing-masing fasilitator lapangan mendampingi lima kelompok tani Pendekatan kepada kelompok-kelompok tani ini kita melalui sistem PRA yang pertama Pricel Rural Assessment yang mana kelompok tani ini kita bina dan kita tampung aspirasi mereka sehingga proyek yang akan kita implementasikan tidak berdasarkan dari top-down melainkan dari bottom-up begitu juga dengan sistem pembentukan mereka kita bentuk mereka berdasarkan keinginan yang ada di kecamatan yang tersebar di Subdas Kugopan sehingga implementing yang ke depan baik dana atau apa yang akan kita regulasikan kita buat peraturan itu tidak bersebangan dengan apa yang ada di Subdas Kugopan ini sehingga mendukung dengan rencana pengolahan das terpadu yang ada di Toba Asahan Toba jadi harapan saya memang kepada pengurus HCBUM ataupun BPDAS dalam hal ini BPDAS Asahan Berumun harapan saya marilah kita kerjasama untuk memposititasi masyarakat kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwasannya menanam ini sangat perlu menanam pohon ini sangat perlu sekali demi anak cucu kita agar tidak terulang lagi hal-hal yang mengerikan pada mungkin zaman dulu kecamatan Banjulu pernah ada banjir bandang peran aktif masyarakat dan kelompok tani di Subdas Kugopan tak sekedar mengembalikan fungsi lahan dan hutan kepada bentuk semula tapi juga ikut menjaga kualitas dan kuantitas air dano Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Sumatera Utara disamping menjaga pasokan air bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan kebutuhan pertanian begini sebelum datang SCBP WM perasaan-perasaan orang disini terlampau ikus yang maksudnya ikusnya kan datang air dari dari apa itu dari apa namanya hulu terus enggak dikasih sama kawannya terus yang penting ladangnya yang apa yang bisa gairi biar bisa dia hanya sendiri yang nanam datanglah aku jangan hanya kau yang makan aku bilang kan aku malam aku sering ambil airnya kalau dia udah tidur aku malam apa ambil air biar bisa aku tanami apaku padiku kayak gitu lah jadi ikusnya selama ini kayak gitu lah pengalaman saya capek capek dibilang sama kawan ah ngapain kepentinganmu kukas sama aku pun enggak enggak apa enggak cukup apalagi sama kau tapi kalau sekarang ya ah tolong bagilah akhirnya biar sama-sama kita nanam biar jangan sama-sama kita bisa nakan dari segi ekonomi manfaat program SCBFWM telah dirasakan kelompok-kelompok tani binaan mereka diantaranya telah menikmati hasil dari program HHBK untuk komoditi perkebunan seperti tanaman coklat dan kopi untuk tanaman penghasil buah seperti durian alpokat dan petai serta lebah madu dan ikan pora-pora tahun 2010 semenjak datang program FCVWFM ke desa kita ya kita sangat bangga mendengarnya semenjak kita pelatihan menerima pembinaan-pembinaan dari ya dinas kehutanan dinas yang terkait ke dalam selamat menikmati